Saudara pasnya terbakar pada Jumat pagi, kondisi hutan jati di pedukuhan Kluih, Pendoworjo, Klon Progo sudah kondusif. Kebakaran terjadi akibat korsleting listrik, di mana ranting pohon bambu menempel pada kabel listrik yang ada di bawahnya. Setelah terjadi korsleting, ranting bambu langsung terbakar, kemudian jatuh hingga menyulut kebakaran. Banyaknya tanaman dan daun mengering membuat api dengan cepat merembet dan meluas hingga sejauh 1 km ke atas bukit. Upaya pemadaman api juga sempat terkendala medan yang sangat curam, saudara, sehingga tiupan angin yang juga cukup kencang memperparah kondisi tersebut. Dan langsung saja kita sapa Juralis Kopas TV Amadi yang berada di lokasi kebakaran. Dan Amadi, bagaimana titik api di pendukuhan Kluih, Pendoworjo, Giri, Mulyo? Apakah sudah padam seluruhnya? Ya, dapat kami laporkan bahwa untuk hari ini seluruh area kebakaran sepenuhnya sudah terkondisi dan tidak ada titik api baru karena kemarin sudah dilokalisir bersama pemadam kebakaran dan Tagana, Klon Progo, seperti itu. Baik, berarti seluruhnya sudah padam untuk kebakaran di daerah sana. Nah, kalau kita pantau ataupun juga kita perhatikan di sepanjang jalan, bahkan di tempat Anda melaporkan ini cukup banyak kemudian pohon bambu ataupun juga pohon-pohon lain di sana. Lantas, apa langkah untuk menjepah, mencegah agar kejadian serupa tidak kembali terjadi, Amadi? Ya, sebenarnya dari pihak PLN sendiri sudah melakukan pembersihan ranting pohon dan juga tanaman-tanaman di sepanjang jalur jalan di Pendoworjo ini. Namun demikian dimungkinkan karena kondisi tebing yang cukup curam, beberapa ranting sering patah dan kejadian kebakaran ini sudah terjadi kedua kalinya. Di tahun kemarin saat musim kemarau juga sempat terjadi kebakaran seperti ini. Untuk mencegah itu sebenarnya warga di Himbo untuk segera melaporkan jika ada tanaman mereka yang membahayakan dan berpotensi akan menimbulkan terjadinya kebakaran serupa seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalam visual kami kan ini adalah proses pemadaman seperti itu, Amadi. Namun bagaimana kemudian untuk arus wala lintas dan juga proses pemadaman di sana? Karena kita melihat untuk jalurnya sendiri saja bahkan termakan full seperti itu oleh pemadam kebakaran. Apa saja kemudian kendala atau kesulitan kalau misalnya terjadi kebakaran di sana? Ya, tepat sekali. Jalan ini memang sangat kecil ya. Selain itu karena medan yang cukup curam dan perbukitan menorek ini memang minim untuk sumber air. Jadi saat kebakaran pemadam, tim pemadam itu sempat kesulitan karena mereka sulit menjangkau titik api. Karena titik api itu merembet sampai ke atas sejauh sekitar 1 km dan menyebabkan sekitar 5 hektare hutan di Bendorjo ini sempat terbakar. Karena kesulitan akses dan jalur untuk menjangkau itu kemudian tim pemadam bersama Tagana, TNI, dan Polri melakukan pemadaman hanya secara manual. Yang dilakukan untuk kendaraan pemadam sendiri hanya di sekitar jalan karena mereka sulit menjangkau untuk sampai ke atas seperti itu. Baik medan yang cukup sulit dan sumber air yang jauh membuat terkendala ataupun juga sulit untuk proses pemadaman. Sehingga seperti yang Anda katakan, Amadi, bahwa peran dari warga untuk memberikan informasi ini sangat diperlukan akan mempercepat proses pemadaman. Terima kasih atas informasi Anda, Amadi, dari Kulonprogo, Yogyakarta.